Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 22 November 2023 merupakan peringatan wajib Santa Cecilia, perawan dan martir. Bacaan dibawakan oleh Wili Wibianto, Masmur dilantunkan oleh Nana Puspadewi, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak sumber hidup kami, terima kasih untuk hari baru yang kau berikan hari ini. Kami ingin menjalaninya dengan lebih baik daripada hari-hari kemarin. Utuslah rohmu menemani langkah hidup kami, agar kami selalu setia menelusuri jalanmu. Kuatkanlah kami untuk selalu berjuang dan mengalahkan rintangan yang ada bersamamu. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kedua Makkabe, Bab 7, Ayat 1, dan Ayat 20-31 Pada waktu itu, ada tujuh orang bersaudara beserta ibunya ditangkap. Dengan siksaan cambuk dan rotan, mereka dipaksa oleh Raja Antiochus Epiphanes untuk makan daging babi yang haram. Ibu itu sungguh mengagumkan secara luar biasa. Ia layak dikenang baik-baik. Ia harus menyaksikan ketujuh anaknya mati dalam tempo satu hari saja. Namun demikian, ia tetap menanggungnya dengan tabah dan besar hati karena harapannya kepada Tuhan. Dengan rasa hati yang luhur, ia menghibur anaknya masing-masing dalam bahasanya sendiri penuh dengan semangat luhur. Dengan semangat jantan, dikuatkannya tabiat kewanitaannya, lalu berkatalah ia kepada anak-anaknya. Aku tidak tahu bagaimana kalian muncul dalam kandunganku. Bukan akulah yang memberi kalian nafas dan hidup atau menyusun anggota-anggota badanmu satu persatu, melainkan pencipta alam semestalah yang membentuk kelahiran manusia dan merencanakan kejadian segala sesuatunya. Dengan belas kasih, Tuhan akan memberi kembali roh dan hidup kepadamu. Justru karena kini kalian memandang dirimu bukan apa-apa demi hukum-hukumnya. Ada pun Raja Antiochus mengira bahwa ibu itu menghina dirinya dan ia menganggap bicaranya suatu penistaan. Anak bungsu yang masih hidup tidak hanya dibujuk dengan kata-kata, tetapi Raja juga menjanjikan dengan angkat sumpah bahwa si bungsu akan dijadikannya kaya dan bahagia. Asal saja ia mau meninggalkan adat istiadat nenek moyangnya. Bahkan ia akan dijadikannya sahabat Raja dan kepadanya akan dipercayakan pelbagai jabatan negara. Oleh karena pemuda itu tidak menghiraukannya sama sekali, maka Raja memanggil ibunya dan mendesak supaya ia menasehati anaknya demi keselamatan hidupnya. Sesudah lama didesak barulah ibu itu menyanggupi untuk meyakinkan anaknya. Kemudian ia membungkuk kepada anaknya, lalu dengan mencemoohkan penguasa yang bengis itu, ia berkata dalam bahasanya sendiri, Anakku, kasihanilah aku yang sembilan bulan lamanya mengandungmu dan tiga tahun lamanya menyusui engkau. Aku pun sudah mengasuhmu dan membesarkanmu hingga umurmu sekarang ini dan terus memeliharamu. Aku mendesak, ya anakku, tengadalah ke langit dan ke bumi dan kepada segala sesuatu yang kelihatan di dalamnya. Ketahuilah bahwa Allah menjadikan kesemuanya itu bukan dari barang yang sudah ada. Demikianlah bangsa manusia juga dijadikan. Jangan takut kepada Al Gojo itu. Sebaliknya, hendaklah menyatakan diri sepantas kakak-kakakmu dan terimalah maut itu supaya aku mendapat kembali engkau bersama kakak-kakakmu di masa belas kasihan kelap. Belum lagi ibu mengakhiri ucapannya berkatalah pemuda itu. Kalian menunggu siapa? Aku tidak akan taat kepada penetapan raja. Sebaliknya, aku taat kepada segala ketetapan Taurat yang sudah diberikan oleh Musa kepada nenek moyang kami. Tetapi baginda yang menjadi asal-usul segala malapetaka yang menimpa orang-orang Ibrani pasti tidak akan luput dari tangan Allah. Demikianlah Sabda Tuhan Pada waktu bangun aku menjadi puas dengan hadiratmu Ya Tuhan Dengarkanlah Tuhan pengaduan yang jujur Perhatikanlah seruanku Berilah telinga kepada doaku Doa dari bibir yang tidak menipu Doa dari bibir yang tidak menipu Pada waktu bangun aku Menjadi puas Dengan hadiratmu Ya Tuhan Langkah ku tetap mengikuti jejakmu Kaki ku tidaklah goyah Aku berseru kepadamu Karena engkau menjawab aku Ya Allah Sendingkanlah telingamu Sendingkanlah telingamu Sendingkanlah telingamu kepada ku Dengarkanlah perkataanku Pada waktu bangun aku Menjadi puas Dengan hadiratmu Ya Tuhan Pelihara Peliharalah aku Seperti biji mata Sembunyikanlah aku Dalam naungan sayapmu Tetapi aku Dalam kebenaran Akanku pandang wajahmu Dan pada waktu bangun Aku akan menjadi puas Dengan rupamu Pada waktu bangun Aku menjadi puas Dengan hadiratmu Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Al-Leluya, Al-Leluya, Al-Leluya Aku telah menetapkan kalian supaya kalian pergi Dan menghasilkan buah yang takkan binasa, sabda Tuhan Al-Leluya, Al-Leluya, Al-Leluya Al-Leluya, Al-Leluya, Al-Leluya Inilah Injil Suci menurut Lukas Bab 19, Ayat 11-28 Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem Orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak Maka Yesus berkata Ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh Untuk dinobatkan menjadi raja Sesudah itu, baru ia akan kembali Maka ia memanggil sepuluh orang hambanya Dan memberikan mereka sepuluh mina Katanya, pakailah ini untuk berdagang Sampai aku kembali Akan tetapi Orang-orang sebangsanya membenci dia Lalu mengirimkan utusan menyusul dia Untuk mengatakan Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami Dan terjadilah Ketika ia kembali Setelah dinobatkan menjadi raja Ia menyuruh memanggil hamba-hambanya Yang telah diberinya uang itu Untuk mengetahui Berapa hasil dagang mereka masing-masing Orang yang pertama datang dan berkata Tuhan Mina Tuhan yang satu itu Telah menghasilkan sepuluh mina Katanya kepada hamba itu Baik sekali perbuatanmu itu Hai hamba yang baik Engkau telah setia dalam perkara kecil Karena itu Terimalah kekuasaan atas sepuluh kota Datanglah yang kedua dan berkata Tuhan Mina Tuhan telah menghasilkan Lima mina Katanya kepada orang kedua itu Dan engkau Kuasailah lima kota Dan hamba yang ketiga Datang dan berkata Tuhan Inilah mina Tuhan Aku telah menyimpannya Dalam sapu tangan Sebab aku takut akan Tuhan Karena Tuhan adalah manusia yang keras Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh Dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur Kata bangsawan itu Hai hamba yang jahat Aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri Engkau sudah tahu Aku ini orang yang keras Aku mengambil apa yang tidak pernah ku taruh Dan menuai apa yang tidak ku tabur Jika demikian Jika demikian Mengapa Mengapa Uangku Tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang Maka Sekembaliku Aku dapat mengambilnya Serta dengan bunganya Lalu katanya Kepada orang-orang yang berdiri disitu Ambilah mina yang satu itu Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh mina itu Kata mereka kepadanya Tuhan Ia sudah mempunyai sepuluh mina Ia menjawab Aku berkata kepadamu Setiap orang yang mempunyai Ia akan diberi Tetapi siapa yang tidak mempunyai Darinya akan diambil Juga apa yang ada padanya Akan tetapi Semua seteruku ini Yang tidak suka aku menjadi rajanya Bawalah mereka kemari Dan bunuhlah mereka di depan mataku Setelah mengatakan semuanya itu Yesus mendahului mereka Dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem Demikianlah Sabda Tuhan Prinsip adalah prinsip Renungan dibawakan oleh Maria Monica Lama aku tercenung Merenungi kejadian hari-hari belakangan ini Yang perubahannya terjadi sangat cepat Informasi berseliweran di media sosial Seperti sudah tak berarti Bagaimana tidak? Tidak sedikit orang Bahkan yang mempunyai jabatan penting di masyarakat Justru memberikan pernyataan yang berubah-ubah Seolah itu hal yang biasa Sementara nilai kehidupan Seperti sudah tidak laku Tidak ada harganya Dalam kondisi seperti itu Sepantasnya banyak yang menjadi bingung Gemas Bahkan marah Walau tidak sedikit juga yang tidak peduli Bahkan bertindak sebaliknya Apa yang harus kita lakukan? Kepada siapa kita harus percaya? Dan kemana kita harus berpegang? Aku jadi teringat kata-kata almarhum Paus Benediktus ke-16 Pada hari penobatannya sebagai Paus Ia mengatakan pesan yang sangat penting Yang sampai saat ini masih nyantol di kepalaku Beliau mengingatkan Kurang lebih begini Betapa di dunia saat ini Yang dipenuhi oleh relatifisme Membuat orang cenderung bersikap permisif Dan nilai keutamaan hidup jadi bergeser Masyarakat menjadi gamang Apa yang harus jadi pegangan? Dengan sinar matanya yang tajam Paus Benediktus ke-16 Sebagai Paus yang baru diangkat saat itu Berkata dengan tegas Prinsip adalah prinsip Tidak ada toleransi untuk suatu prinsip Ibu, Bapak, kaum muda Rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan Bacaan pertama hari ini Mengupas kisah yang epik Tentang kepahlawanan seorang ibu Dengan ketabahan dan keluhuran hatinya Karena berpegang pada prinsip hidup yang dibelanya Yaitu ketetapan taurat dari Musa dan nenek moyangnya Dengan sangat tabah Ia mengarahkan anak-anaknya Untuk tetap berpegang pada prinsip yang benar Dimana hanya mengikuti perintah Allah lah Satu-satunya orientasi hidup mereka Hal itu dengan sangat indah diungkapkan dalam Masmur Bab 17 ayat 8 dan 15 Pelihara lah aku seperti biji mata Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu Tetapi aku dalam kebenaran Akanku pandang wajahmu Dan pada waktu bangun Aku akan menjadi puas dengan rupamu Melakukan kehendak Allah adalah menjalankan yang prinsip dalam hidup Mina yang diberikan oleh bangsawan itu dalam bacaan Injil hari ini Jumlahnya sama untuk semua hambanya Tetapi hasilnya berbeda Sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dalam mengembangkannya Dari kesetiaan pada perkara kecil itu Mereka diberi kepercayaan melakukan perkara yang lebih besar lagi Sesuai dengan kemampuan itu Ketidakproduktifan hamba yang ketiga Justru terjadi karena sikap negatifnya kepada pihak lain Yang bertujuan sebagai pembenaran diri Untuk tidak melakukan perintah tuannya Bagaimana dengan kita? Berapa sering kita membenarkan diri Untuk menghindar dari tanggung jawab Sebagai seorang hamba Dalam melaksanakan tugas Baik dalam dunia kerja Di dalam rumah tangga Maupun dalam lingkungan gereja Dapatkah kita mempertanggung jawabkan Apa yang telah Tuhan berikan kepada kita Baik dalam bentuk bakat Materi Kesempatan Maupun waktu yang diberikan sepanjang hidup ini Marilah kita berdoa Allah yang maha pengasih dan maha setia Kami mau selalu mengikuti kehendakmu Dalam menjalani hidup ini Sehingga kami menjadi hamba-hambamu yang pantas dan layak Saat kelak kami harus mempertanggung jawabkan hidup ini Bimbinglah kami dengan kuasa roh kudusmu Agar menjaga sikap dan pilihan hidup kami Yang sesuai dengan prinsip dan keutamaan Yang telah diajarkan dan diteladankan Oleh Yesus putramu terkasih Juru selamat dan pengantara kami Sepanjang segala masa Dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus Amin 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 Terima kasih.